Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fitriani Dari kelompok 5 materi tentang ekologi tanaman Ada pun nama-nama kelompok kami yaitu Pertama, Andi Idiawati Sasni Oaslan, Husnul, Zulfikar, dan saya sendiri sebagai Fitriani Baik, langsung saja ke materi yaitu ekologi tanaman Ekologi tanaman mengandung dua pengertian Yaitu ekologi sebagai ilmu dan tanaman sebagai obyek Nah, dapat dibedakan antara tanaman dengan tumbuhan Yaitu tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan dengan maksud tertentu Sehingga hasilnya dijadikan sebagai bahan memenuhi kebutuhan Yang memiliki nilai ekonomis maupun nilai estetis yaitu keindahan Yang kedua, tumbuhan Tumbuhan adalah vegetasi Semua tanaman ada semua termasuk tumbuhan Tapi tidak semua vegetasi termasuk tanaman Selanjutnya yaitu ekologi tanaman Ekologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari hubungan antak timbal balik antara tanaman dengan lingkuannya Dalam hal ini, tanaman dengan tanaman itu sendiri Tanaman dengan lingkungannya Jelas di sini, tanaman hidup dengan lingkungannya Tanaman tidak bisa hidup sendiri sebagai individu Karena semua tanaman berinteraksi sesama jenis Dengan tanaman lainnya dan dengan lingkungan abiotiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Husnul Baiklah saya akan membacakan penaruh lingkungan Sudah dijelaskan tadi bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungannya Faktor-faktor lingkungan akan dipengaruhi fungsi fisiologi Tanaman, respon tanaman dapat dilihat pada penampilan sebuah tanaman Hal ini dapat terlihat pada vegetasi Vegetasi human Bakau yang tumbuh di pensuit berlumpur Tumbuhan juga memiliki sifat menolak pada tumbuhan yang tidak disukainya Yaitu fetoperiodisme Nah, di sini menjelaskan tentang penyinaran Jadi, lamanya penyinaran Matahari dapat memberikan tanggapan tertentu Yang mempengaruhi kegiatan fisiologi tanaman Tanggapan tertentu dinamakan fetoperiodisme Yaitu, respons tanaman terhadap lama penyinaran matahari Dan lama gelap atau panjang hari relatif Nah, pertama itu Tanaman berhari panjang akan menunjukkan lebih cepat berbunga Yang ada pun tanaman berhari pendek Yaitu, golongan tanaman yang berbunga jika panjang hari kurang dari panjang minimum Dan, tanaman netral adalah tanaman yang tidak dipengaruhi fotoperiodi Legend C Kebutuhan air tanaman Sering terjadi kekurangan air pada perakaran disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu, kurangnya persediaan air di daerah perakaran Kedua, berlebihnya kebutuhan air oleh daun Karena laju evavotralisasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman Walaupun keadaan air cukup jenuh Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami Walau bidang kurangnya mohon dimaafkan Bilai fisa bilil haq Fasta bikul hairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh